assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya berbagi cara memasang seal water pump di motor fixen ciri-ciri seal water pump ku ya silnya seperti ini ini pas mesin nyala itu bunyi lor kayak ada bunyi tikus ya itu tanda-tanda seal water pump sudah mulai pecah ya jika keras tidak akan timbul suara tapi kalau pecah itu suaranya kayak bunyi tikus seperti itu dan di motor ini ini air radiatornya masih belum bercampur pada olimsen karena pas baru bunyi langsung mau diperbaiki sama yang punya dan ini adalah air radiatornya ya sudah hitap dulu hasen channel yang kedua bantu support juga loh dan penampakan seal water pumpnya seperti ini ini tadi pas saya buka lor ini di bagian luar sini ya terbakar sudah terbakar alhasil untuk mencopotnya ini tadi sangat sulit sekali super sulit ini sampai hancur tapi kalau misalkan terjadi seperti ini usahakan pas melepasnya hati-hati ya supaya di bagian sini tidak tergores lor ya dan untuk mencopotnya ini teman-teman harus membuka lahar yang disini laharnya ini ini laharnya uh laharnya disini ini dilepas dulu ya dipukul dari sisi sini ya lalu seal water pumpnya keluarkan oke sekarang kita akan ke tahap pemasangan seal water pump yang baru kita siapkan dulu ya siapkan dulu tumpuhan seperti ini menggunakan kayu tapi sebelumnya saya akan kasih tahu dulu ini misalkan dilepas ya ini harus diamplas rata maksudnya amplas rata begini lor ini kasih amplas di bawah kasih poslane atau juga kaca ini digosok seperti ini supaya rata di sini dan nanti tidak terjadi bocor di area sini lor karena air radiator berputar disini sedangkan disini tempat oli ya oli mesin disini adalah tempat air radiatornya berputar misalkan apa seperti ini ini sudah saya amplas tadi oke kita akan ketahap pemasangan nah seperti ini kasih bang bangtalan atau tumpuhan kayu ya lor dan disini harus menyiapkan ini ini menggunakan kunci sok 22 ini 22 ini kan pas disini pas ya pas dan ini masuk sini ya ini harus kita pasang disini kita tambahkan template disini supaya lebih licin masuknya ya sedikit-sedikit ini walau dikasih template ini nanti tidak akan lepas lor disini juga kita kasih template sedikit-sedikit ya supaya maksudnya lebih gampang perhatikan cara pasangnya disini ada tulisan dan disini tidak ada ales plong tadi yang plong posisinya di dalam seperti ini ya tulisannya di luar ini tinggal kita pasang tinggal kita pukul perlahan seperti ini lor nah ini kita pasang kunci 22 disini dan hasilnya akan seperti ini usahakan rata ya bagian sini disini juga mantep ya oke sekarang kita kita ke tahap pemasangan lakar untuk lakar kita tambahkan sedikit steppet enggak apa-apa di bagian sini masih ada tinggal di bagian sini dikasih steppet ya kita kasih nanti pas setelah pemasangan oke jadi cara pemasangannya seperti ini ini tinggal dikasih steppet dulu sedikit dan sekarang ke tahap pemasangan sil atau bukan sil ini kipasnya nah jika disini sudah terjadi cengkung atau sudah aus harus diganti ya karena kalau ini sudah KU misalkan diganti sil water pump baru akan tetap bocor paham ini tinggal kita pasang seperti ini pelan-pelan dan ini sekarang kita pasang tetap terus ini kita putar dulu posisikan yang pas nah seperti ini ya ini ini adalah sebagai penahan nah ini kan posisinya lebih besar di sini lebih kecil yang lebih kecil ini posisinya untuk menahan ini karena disini sudah ada semacam cowakan untuk tepat ini ya supaya ini tidak lari keluar atau ke dalam nah jadi seperti ini ya tapi ini harus platnya dulu dipasang lor nah ini harus dipasang dulu ini yang lubang sini harus lulus kesini nah seperti ini dan ini sekarang kita pasang tekan cepat dan bautnya kita pasang ini tinggal kita keraskan cip sabar kita luruskan dulu tidak belum tidak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di konten yang akan datang. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.